Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa kader Partai Golkar dari pengurus kejamatan si Jawa Barat menolak keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang mendukung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat pada pemilihan gubernur tahun 2018. Para kader pun akan mengadukan ke mahkamah partai serta meminta Dewan Penasehat Abdurizal Bakri turun tangan dalam kisru pencalonan gubernur di Pilgub, Jawa Barang. Sejumlah perwakilan dari 626 kader Partai Golkar tingkat pengurus kejamatan si Jawa Barat menolak dukungan Ridwan Kamil sebagai bakal gubernur Jawa Barat oleh Dewan Pimpinan Pusat Golkar pada pemilihan umum Jawa Barat tahun 2018 selasa siang. Penolakan dukungan kader ini karena DPP Golkar tidak menghargai para kader di Jawa Barat yang menginginkan Deddy Mulyadi menjadi bakal calon gubernur pada Pilgub, Jabar tahun 2018 dari Partai Golkar. Para kader Golkar tingkat kejamatan akan mengadukan ke mahkamah partai serta meminta ke Dewan Penasehat Abdurizal Bakri turun tangan dalam kisru pencalonan gubernur di Pilgub, Jabar. Sampai saat ini kami belum menyerah, kami belum bisa menerima itu nama Ridwan Kamil dalam hal ini kami belum melihat hitam di atas putihnya kami belum menyerah, masih ada mekanisme partai, masih ada celah kami akan ke mahkamah partai ini belum pernah, kami belum bisa menerima jadi belum bisa menerima rekomendasi dari DPP untuk Ridwan Kamil. Sebelumnya, Sekretaris DPP Golkar Idrus Marham bersama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memamerkan foto surat keputusan DPP Golkar yang telah memberikan dukungan Cagup dan Cawagub, Jabar kepada Ridwan Kamil serta Daniel Muttakin. Dengan begitu, tiket Partai Golkar untuk Ketua DPD Golkar Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam Pilgub, Jabar 2018 sudah tertutup.